Intro Ada yang tau gak kenapa memberi makan untuk beruang ini harus ada tekniknya? Agar aku tidak bosan, kreativitas itu harus terjaga. Maka insting mencari makan pun tidak akan hilangkan. Selain itu, makanan disebar agar kami tidak berkelahi. Karena kami hilang soliter alias penyendiri. Siapa yang jawab tadi? Jawabannya sempurna sekali. Aku yang jawab. Ternyata kamu kill. Padahal Lotan bertanyanya ke teman-teman di rumah. Kok malah kamu yang jawab? Biar aku eksis, Tan. Nah, nah. Ini dia jadinya kalau ada yang mendekati makanan dari si beruang lapar. Bisa diajak duel sama sobatatan ini. Dan gak pandang bulu. Sudah-sudah. Seseorang beruang jangan berantem. Lalu ah sama teman di rumah. Kan makanannya masih banyak. Habiskan semua sop. Jangan diberi sisa makanannya. Otan, kamu tahu gak? Gigiku sangat kuat. Aku mampu mengupas kelapa dengan gigiku dibantu genggaman kukuku yang kuat juga. Mana dong buktinya? Teman di rumah kan mau lihat juga. Maman, coba kasih beruang ini satu kelapa yang tua. Biar makin keras. Siapa takut? Mari kita mulai. Tan, ini sih olahraga gigiku sehari-hari. Selain itu aku juga omnivora. Alias pemakan segala. Kelapa menjadi makanan kesukaanku juga. Memang benar. Gigi dan kuku kalian sangat kuat. Kalau begitu, Otan mau kasih tantangan kalian lagi, Jill. Katanya pencuman kalian sepuluh kali lebih kuat dari manusia. Bahkan dalam jarak dua ratus meter, kalian sudah bisa mengandus bau makanan. Tapi kamu jangan melihat ya. Pergi dulu sana. Oke, dengan senang hati. Kita panggil agen Otan. Agen. Agen, kita akan menggunakan madu sebagai pancing asih beruang. Cuman, sebenarnya selain tantangan pencuman yang tajam, tantangan ini juga ingin membuktikan apakah beruang madu dapat memanjat pohon. Katanya ia dapat memanjat hingga 40 meter. Apa benar? Silahkan agen. Tuang dan oleskan madu di bola dan di bagian atas pohon. Jangan lupa sekalian olesan selainnya ya. Beruang, silahkan dicari sumber makanannya. Otan yakin kamu gagal sekarang. Dari wanginya sih, ini adalah makanan favoritku. Tidak salah kalau aku disebut beruang madu. Disinilah tempat madunya. Nih, Tan. Sekarang aku perlihatkan kekuatan cakarku saat mencengkram pohon. Ternyata madunya ada di bola ini. Hahaha. Tapi, di posisi atas lebih banyak madunya nih. Otan salut sama kamu deh. Kekuatan penciuman dan kekuatan kuku cakarmu memang jempolan. Siapa dulu dong? Beruang! Aduh, ngomong-ngomong. Panas banget nih udara di sini. Aku mau berendam badanku dalam air dulu ya, Tan. Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Kancil. Jadi sebenarnya aku beruang apa Kancil ya? Hah, sudah lah. Aku kan termasuk hewan nocturnal yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang begini, biasanya aku dan saudara-saudaraku tertidur pulas. Enak, segar. Kalau kalian hitung, kakiku hanya ada tiga ya. Kalian gak salah hitung kok. Kakiku harus diamputasi satu. Karena aku terjerat jebakan warga untuk memburu si babi hutman. Namun aku tetap semangat dalam bertahan hidup. Hahaha. Saat aktif, aku dapat menempuh jarak 8 km untuk mencari makanan. Walaupun badanku dapat mencapai 150 kg, namun kecepatan lariku tidak akan kurang dari 48 km per jam. Mirip-mirip Om Valentino Rossi lah. Selain itu, lidahku dapat mencapai 25 cm. Lidahku ini berfungsi untuk mencari madu atau rayap di pohon. Jil, coba kasih unjuk dong lidah panjangmu. Teman di rumah kan ingin lihat. Oke, Tan. Siapa takut? Tapi sebelumnya, madu dulu dong. Akin, kita beri lagi dia madu. Sekalian kasih bonus susu. Biar makin besar badannya. Ayo, Cil. Ini sudah ada. Tempat madu ini kira-kira panjangnya 30 cm. Komeditor, coba di slow motion. Wah, ternyata benar. Lidahmu panjang juga ya. Oh, iya, Tan. Aku juga satu-satunya beruang yang tidak hibernasi. Karena habitatku berada di iklim tropis, semua makanan selalu tersedia di sini. Hahaha. Eh, kalian siapa? Kok ada kamera? Tenang, Davi. Mereka teman-temannya kakak Otan. Oh, teman kakak Otan. Maaf ya. Makum, kami termasuk spesial pemalu. Kami jarang memperlihatkan diri. Apalagi kepada yang tidak kami kenal. Selamat datang di Baby House, teman-teman semua. Kenalkan, nama ku Davi. Umurku dua tahun dua bulan. Aku lahir di Samboja Lestari. Sedangkan saudaraku ini bernama Amesh. Teman, nama ku bagus enggak? Mirip publik figur kakak Davina ya. Nama ku memang diberikan oleh kakak Davina. Karena aku diadopsi oleh dia. Teman di rumah, kalau mau adopsi saudaraku yang lain juga bisa. Tapi ingat, kami tidak boleh dibawa pulang oleh kalian. Bilarang. Wah, ngajak layu. Naik. Masya Allah. Naik. Bukan, ya. Mama Keeper selalu mengajarkan kami untuk memanjat. Agar meluri kami semakin baik. Kau. Amesh. Lihat, teman. Amesh sudah pintar sekali memanjatnya. Tapi aku juga tidak mau kalah pintar. Supaya aku bisa cepat naik kelas ke sekolah orangutan satu bersama kak Yoyo. Tadam. Tadam. Tadam, Tadam Davi. Mama, jangan tinggalkan Davi sendiri. Davi kan takut. Mamaku baik hati, kan? Setelah main, Davi mau mandi. Ah, biar bersih saat masuk rumah. Uuuh, segar. Oke, kasih nih. Lama-lama dingin juga, teman. Mama, sudah ya mandinya. Sama seperti bayi, aku juga memakai popok. Biar gak merepotkan Mama. Karena aku masih suka mengompol. Teman, Davi mau bobok dulu. Mama, aku ngantung. Baik, apa yang enak. Eh, teman, sudah di sini lagi. Jadi ketahuan deh, Yoyo masih suka manja-manjaan sama Mama. Aku sangat senang memanjat, teman. Karena kami adalah mamalia arboreal terbesar yang pintar memanjat. Aku pintar memanjat karena aku memiliki empat tangan. Aku juga sangat kuat. Kekuatanku mencapai enam kali dari orang dewasa. Selain itu, gigitanku sangatlah kuat. Namun kami tidaklah agresif. Dan kami tidak berbahaya jika tidak diganggu. Aku bukannya sedang berantem ya. Ini cuma lagi berkandas aja kok. Selain itu, aku juga diajari menaruh daun yang kurangnya besar. Agar aku tidak kepanasan dan sakit saat kehujanan. Jadi daun ini sebagai payung. Kami juga akan diajari cara membuat kasur. Maksudnya sarang. Kami membuatnya dari dedaunan dan ranting pohon. Aduh, jangan ganggu George dong. Dia kan sedang membuat sarang. Di umur kami ini, kami sedang mengusil-usilnya. Kami sering saling menjanggu untuk bermain. Oh iya, sarang yang akan kami bangun ada di atas pohon. Untuk belajar membuat sarang di atas pohon, aku dibantu oleh keeper yang ikut memenjat untuk mengajari aku. Aku mirip kan dengan kalian? Ya iyalah, karena DNA aku memiliki kemiripan sebesar 97% dengan kalian. Maka tak heran, bila aku berinteraksi dengan manusia, aku akan mengalami perubahan tingkah laku, pola makan, bahkan meniru kebiasaan lain manusia. Maka dari itu, aku tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan manusia. Kecuali para keeper di sini. Karena tujuan rehabilitasi ini untuk mengembalikan insting dan perilaku alami aku, sebelum aku ini dilepasliarkan. Agar aku bisa bertahan hidup di hutan. Sekolah hutan tidak hanya berhenti di sini loh. Untuk yang berusia di atas 5 tahun, ada juga sekolah hutan 2. Tapi aku tidak bisa ke sana. Kalian pasti mau berkenalan dengan kata kopral deh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.